Wanita ini mengambil plastik pembungkus. Lalu dia membungkus seluruh wajahnya. Setelah itu, dia menggunakan tangannya untuk memegang ujung plastik. Sekarang dia tidak bisa bernapas. Di saat-saat terakhir, dia tidak tahan lagi. Dia mencoba untuk merobek plastik itu. Tapi karena dia menggunakan plastik itu terlalu tebal, dia tidak bisa menemui celah untuk merobek plastik. Akhirnya dia merobek di bagian mulutnya. Kemudian dia merobek plastik. Akhirnya dia bisa bernafas. Mengapa wanita itu ingin mengakhiri hidupnya? Itu karena dia merasa hidupnya begitu sempurna. Sejak pindah ke kota ini dengan suaminya, dia merasa bosan dengan kesehariannya yang monoton. Setiap pagi, semua wanita di kota itu keluar rumah untuk mengantar suami mereka pergi bekerja. Dan setelah itu, semua wanita melakukan senam. Di sore harinya mereka semua berenang sambil bersantai-santai. Setiap hari kehidupan Hiromi seperti itu. Meskipun sangat sempurna. Tapi itu sangat membosankan. Tapi tiba-tiba suatu hari, terjadi peristiwa seram yang mustahil untuk dijelaskan. Saat itu Hiromi sedang membersihkan kaca. Tiba-tiba dinding di belakang bergerak ke arahnya. Lalu dia segera terjepit di tengah kaca dan dinding. Sehingga membuat dia tidak bisa bernafas. Di detik berikutnya, secara otomatis dia kembali ke keadaan awal. Ternyata itu hanya ilusi. Tapi ketika dia melihat kaca ada bekas fondasian wajahnya. Itu membuat dia bingung. Saat ini Hiromi hendak masak. Tetapi isi telur yang dibelinya kosong. Dia meremas satu persatu telur. Semua terus tidak memiliki isinya. Dia berpikir, apakah ini nyata? Di alam bawah sadarnya. Dia berpikir bahwa hidupnya kesepian. Dia hanya melakukan pekerjaan rumah saja. Hal aneh itu semenjak dia pindah ke kota ini. Dia seperti tersesat di tempat yang aneh. Tiba-tiba dia menyadari. Bahwa dia tidak seperti sebelumnya. Setiap hari jalan-jalan ke daerah luar. Tetapi sekarang. Kegiatannya hanya di daerah itu saja. Dia penasaran dengan daerah luar. Jadi dia memutuskan untuk naik bus. Dia ingin pergi ke ujung kota. Tetapi pengemudi bus dengan tegas menolaknya. Kemudian dia melihat pemandangan yang sangat buruk. Saat didi dalam bus. Dia melihat ada pesawat yang terjatuh. Dan pesawat itu jatuh di pegunungan yang tidak jauh darinya. Lalu dia-dia bilang ke sopir bus. Kita harus ke sana untuk menyelamatkan mereka. Tapi sopir bus menjawab bahwa dia tidak melihat apa-apa. Dan sopir bus masih menyetir dengan santai. Lalu sang sopir mengatakan. Anda tidak boleh keluar dari wilayah ini. Itu sangat berbahaya. Hiromi merasa penasaran dengan kata-kata dari sopir itu. Lalu Hiromi berkata. Aku akan turun di sini saja. Dan dia memutuskan untuk ke tempat terjatuhnya pesawat itu sendirian. Dia mulai jauh dari kota. Semua hal-hal di sekitarnya. Mulai menjadi tidak nyata. Kesadarannya secara bertahap mengurang. Lalu dia berjalan ke atas gunung. Tapi dia tidak menemukan kecelakaan pesawat sama sekali. Sebaliknya dia menemukan sebuah rumah misterius yang dipenuhi dengan kaca. Dengan perlahan dia meletakkan tangannya di kaca. Kemudian kaca itu mulai berubah warna menjadi merah. Itu membuat dia pingsan. Pada saat itu, dia terbangun dari pingsannya. Anehnya dia terbangun di kasur rumahnya. Bahkan dia tidak bisa mengerti. Apa yang terjadi pada siang hari tadi. Apakah itu mimpi atau kenyataan. Keesokan harinya. Dia menerima panggilan dari tetangganya. Tetangganya menangis dan menceritakan semuanya bahwa di sekelilingnya itu palsu. Dia memberitahu Hiromi harus keluar dari kota ini. Dan jangan percaya kepada siapapun. Terutama ke suaminya. Lalu tetangganya menutup telpon. Hiromi merasa ada yang tidak beres. Tepat setelah dia keluar. Dia melihat tetangganya sedang berdiri di atap rumah. Lalu tetangganya menggunakan pisau untuk bunuh diri. Hiromi cepat kembali. Dan bertanya kepada suaminya. Mengapa kita tiba-tiba pindah lagi? Apa yang terjadi di sini? Jadi, para pria di sini memiliki pekerjaan dan cuti kerja di hari yang sama. Itu sebenarnya pekerjaan apa? Tetapi suaminya tidak menjawab pertanyaannya. Dia hanya diam saja. Lalu dia mengatakan bahwa itu adalah rahasia. Dan tidak bisa memberitahu siapapun. Lalu Hiromi mengira ada masalah yang sangat buruk. Kesokan harinya dia menemui dokter psikologi. Secara tidak sengaja, dia melihat di dalam tas dokter ada profil pelanggan. Dia sengaja membiarkan dokter pergi. Kemudian, dia diam-diam membuka profil itu. Di dalamnya tertulis bahwa orang dalam proses pengobatan. Tapi yang lebih aneh, pada sore hari, rekan kerja suaminya mengadakan pesta makan malam. Setelah beberapa percakapan, Hiromi mengerti, semua istri memiliki kenangan yang sama. Satu tahun lalu mereka pindah ke sini. Dan tinggal di lingkungan ini. Dia meragukan ingatan para wanita. Dia curiga ingatan mereka dihapus oleh suaminya masing-masing. Setelah kembali pulang, dia mengatakan kepada suaminya bahwa dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Dia menangis untuk memohon sang suami membawanya pergi. Lalu sang suami membawa Hiromi ke mobil. Namun saat itu dia meminta maaf kepada Hiromi. Kemudian dua pria berbaju merah menghampiri mereka. Dan menyeret Hiromi pergi. Lalu mereka akan melakukan operasi kepada Hiromi. Untuk meyakinkan Hiromi tentang keraguannya terhadap kota ini. Mereka memberi kejutan listrik ke kepalanya. Saat itu, Hiromi melihat dokter wanita berdiri di sampingnya. Lalu dia segera sadar. Dia tiba-tiba teringat. Dia dulunya adalah seorang dokter. Suaminya telah lama menganggur. Dan mereka tinggal di daerah kumuh. Sepanjang hari suaminya tidak melakukan apapun. Sang suami berpikir harus mengubah kehidupannya. Jadi dia bergabung ke eksperimen rahasia yang menghubungkan otak manusia dengan teknologi. Kemudian roh alam sadar mereka. Masuk ke sebuah dunia fantasi. Tetapi tubuh aslinya hanya tertidur di dunia nyata. Para suami yang pergi bekerja di pagi hari. Nyatanya mereka keluar dari sistem dan kembali ke dunia nyata. Itu untuk mencari uang agar bisa membayar biaya teknologi. Dan para lelaki harus merawat tubuh istrinya. Suaminya tahu. Hiromi tidak akan pernah setuju untuk berpartisipasi. Jadi suaminya lah yang mengatur sendirian. Lalu suaminya tertidur untuk pergi lagi ke dunia fantasi. Hiromi sekarang mengetahui semuanya. Dia mengendarai mobil untuk melarikan diri. Dan semua pria berbaju merah juga sedang mengejar Hiromi. Meskipun Hiromi sudah tahu semuanya. Tapi dia tidak mengetahui bagaimana bisa keluar dari sistem. Lalu dia tiba-tiba teringat ke rumah kaca yang tersembunyi di balik gunung itu. Jadi dia langsung menuju ke sana. Pria berbaju merah itu masih mengejarnya. Dengan keras mereka menabrak mobil Hiromi. Dan pria itu mencoba menarik Hiromi. Sementara itu, ada mobil lain datang di depannya. Ternyata itu suaminya. Dia mencoba untuk menghalangi jalan Hiromi. Pada saat itu, Hiromi memiliki ide. Jadi dia menginjak rem sekuat tenaga. Akhirnya dia bisa lari ke pintu keluar. Tapi dia tiba-tiba berpikir. Di kehidupan nyata dia harus mencari uang setiap hari. Dan menjadi hidup miskin lagi. Sedangkan di sini, dia sangat kaya. Tete api dia berpikir lagi. Dia tidak bisa hidup seperti itu terus. Itu membuat hidupnya menjadi tidak berarti. Hiromi harus menghadapi kenyataan. Dia harus menghadapi kenyataan di kehidupan aslinya. Jadi dia meletakkan kedua tangannya di depan kaca. Setelah beberapa saat, kehidupan virtual sudah berakhir. Dibandingkan dengan kehidupan nyata. Dunia itu sangat damai. Apakah Anda akan memilih hidup di dunia virtual?